Millennial Road Safety Festival kembali digelar di Kabupaten Kampar, Riau dengan menghadirkan ribuan kaum milenial. Program ini disertai pengadaan bus sekolah dengan tujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Bertempat di kawasan Taman Kota, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ribuan kaum milenial hadir untuk mengikuti acara Millennial Road Safety Festival. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto bersama Kapolres Kampar AKBP Andri Anantan Yudhistira dan dihadiri unsur forkopimda Kampar hingga tokoh masyarakat. Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyampaikan kepedulian pemerintah Kabupaten dan Polres Kampar terkait keselamatan generasi milenial, khususnya pelajar dengan memberikan bantuan bus sekolah untuk antarjemput. Program bus sekolah gratis ini nantinya diharapkan dapat mengurangi angka laka lantas di kalangan pelajar. Selainnya acara ini, masyarakat Kabupaten Kampar dan khusus kaum milenial dapat mengambil manfaat atau keuntungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya kita semua ingin masyarakat Kabupaten Kampar khusus kaum milenial selamat terhindar dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Millenial Road Safety Festival juga menghadirkan sebuah drama kesilakan lalu lintas yang dilakukan para pelajar terhadap pengguna jalan raya. Kapolres Kampar AKBP Andrianan Tan Yudistila berharap dengan memperlihatkan adegan ini pelajar diharapkan lebih disiplin di jalan raya dan orang tua berperan aktif dalam mengawasi anaknya berkendara di jalan. Dari data 2018, Kabupaten Kampar menjadi peringkat kedua kecelakaan berlalu lintas. Untuk itu, kami punya langkah raya yang nyata yaitu salah satunya menghadirkan bus sekolah. Harapannya, anak-anak pelajar yang selama ini menggunakan pedang motor bisa langsung mengalirkan penggunaan bus sekolah. Rangkaian kegiatan Millenial Road Safety Festival ini juga diisi antara lain bersepeda santai, jalan santai, senam zumba kolosal milenial hingga tari milenial oleh poluan Polres Kampar bersama para pelajar. Yudisa Putra, Kontributor Berita 1, Kabupaten Kampar, Riau.